PC desktop itu identik dengan ukuran yang lumayan besar dan kadang makan banyak tempat, belum lagi konsumsi listrik yang bisa dibilang besar, tapi itu semua gak berlaku untuk yang satu ini. Hai semua, balik lagi di Youtube, kebutuhan PC desktop untuk sebagian orang itu memang gak bisa digantikan langsung sama sebuah laptop. Salah satunya adalah saya, ya saya adalah salah satu orang yang gak bisa pakai laptop bukan karena masalah performance tapi lebih ke arah rasa nyaman dengan layar yang lebih gede kalau di desktop terus bisa pakai keyboard dan mouse yang tersendiri yang saya rasa itu jauh lebih nyaman. Atau ada juga orang yang memang gak bisa ngerakit PC dan masih banyak lagi alasan di luar sana orang gak bisa beralih ke laptop. Di video kali ini kita akan bahas PC desktop yang mungil dari Intel, di tangan saya udah ada barangnya ini adalah Intel NUC, sebuah desktop yang ukurannya ringkas kecil dari Intel. Intel NUC ini adalah barebound artinya kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita baik dari sisi RAM maupun storage-nya. Tapi sebenarnya ada juga kalau kalian cari itu udah paketan, udah ada RAM, udah ada storage-nya, bahkan udah ada OS-nya. Jadi kalau beli ya tinggal langsung pakai aja. Tapi yang akan kita bahas di video kali ini adalah sebuah barebound dengan tipe Intel NUC 11PH i3. Yang artinya punya prosesor Core i3 generasi 11. Oke kita lihat speknya, dia pakai prosesor Intel Tiger Lake Core i3 1115G4 up to 4,1GHz dengan 6MB Intel Smart Gauge. Karena ini barebound, saya nambah sendirilah ya RAM-nya dengan konfigurasi 2x4 DDR4-3200. Jadi yang ada di saya ini jalan dual channel. Sebenarnya bisa maksimal itu di 64GB. Terus untuk storage-nya saya pakai 1 SSD 240GB. Selain itu kalian bisa masang NVMe kalau pengen yang lebih kencang. Lalu untuk GPU tentu aja ini masih pakai Intel UHD Graphic. Beralih ke sisi desain. Ini bentuknya kotak, segede genggaman tangan doang. Dan rangka dalamnya itu terbuat dari logam terus bagian luarnya itu plastik glossy warnanya hitam. Oke berlanjut ke I.O. Konektor di bagian depan itu ada USB Type-C. Ini udah Thunderbolt 3. Terus ada juga USB 3.2 Gen 2. Ada audio combo jack 3.5mm dan ada tombol power. Di bagian samping kiri ada SD card reader dan ventilasi. Bagian kanan ada Kensington lock dan juga lubang ventilasi juga. Terus berikutnya di bagian belakang ini yang agak banyak ada lubang ventilasi lagi, exhaust, lalu ada power 19V, terus mini display port, ada LAN port, terus ada 2 lagi USB 3.2 Gen 2, ada port HDMI full size dan juga ada Type-C Thunderbolt lagi. Jadi ada 2 Thunderbolt di depan dan di belakang. Yang mana ini bisa dipakai untuk display output dengan protokol display port. Segini, secara teori ini bisa untuk 4 display ya harusnya. Cuman saya nggak ngetes karena nggak punya sebanyak itu monitornya. Terus untuk koneksi wirelessnya udah pakai Wi-Fi 6, AX201, dan Bluetooth 5. Oke langsung aja kita tes dengan Cinebench R15, kita dapat skor di 475 dan itu konstan selama 10 kali loop, ya naik turun dikit lah. Terus bisa main game nggak? Di sini saya cuma coba main untuk game-game yang enteng-enteng aja, casual. Saya nyobain main Ori and the Blind Forest di resolusi 2K. Dengan itu masih lancar banget bisa untuk main sekitar hilangin stress. Nah berikutnya kita tes untuk power consumption, kita akan pakai Cinebench R15 lagi untuk ngetes full loadnya. Pada saat full load itu dia makan sekitar daya 39W, nggak nembus 40 sih di pengetesan kali ini. Cuman yang mengejutkan itu konsumsi saat idle, cuma 8,7W, nggak sampai 10W loh ini. Lalu untuk suhu kerja gimana? Nah untuk full load, dia berada di suhu sekitar 59 derajat, sedangkan pada saat idle di sekitar 41 derajat. Ini saya tes di suhu ruangan, ya ambientnya sekitar 25-26 derajat lah. Untuk harga, barebone-nya itu di range harga 5,2an. Dan kalau mau nambah RAM dan storage, mungkin bisa dapat di sekitar 6,5 atau bahkan kurang ya. Nggak tergantung kalian mau konfigurasi RAM dan storage-nya seperti apa. Dan itu udah bisa nyala, langsung kalian pakai, ya pastinya kalian install OLS-nya dulu. Dan Intel ngasih garansi NAC ini 3 tahun. Nah buat yang mau beli, hal-hal yang harus dipertimbangkan pertama yaitu prosesor. Ini nggak bisa diganti. Kalau kalian beli yang i3 ya akan selamanya pakai i3, nggak bisa upgrade i5 atau i7. Terus dibangkat penjualan nggak dapat kabel power, jadi kalau kalian beli NAC cuma dapat adaptornya aja. Ini memang PR banget, saya nggak tahu kenapa Intel nggak ngasih kabelnya. Tapi selain itu, ya ini barang udah oke banget. Kalau hanya untuk kerja harian, office, dan ya ini yang pasti kecil dan simple, ringkas, gemat listrik tentunya. Selain itu, masih ada potensi juga yang cukup menjanjikan kalau kalian mau manfaatin Thunderbolt-nya. Sebagai contoh, bisa dikasih eksternal GPU mungkin, biar bisa main game AAA. Atau bahkan kalau mau kerja rendering, masih bisa juga. Jadi, gitu dulu untuk video kali ini. Thanks udah nonton sampai akhir. Silahkan komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.